Intro Kembali lagi di channel Garasi Seni Kali ini kita akan melihat proses pembuatan hiasan sekarta jibarong Nah yang kita lihat ini merupakan proses pembuatan malnya Ada pun bahan yang digunakan adalah plat tembaga dan kawat tembaga Nah plat tembaga ini nantinya akan dibentuk sesuai dengan bentuk sekartajinya Jika sudah selesai pembentukan polanya Maka sekarang akan digunting sesuai dengan polanya Sampai jumpa Sampai jumpa Nah setelah dipotong kita bisa lihat hasilnya seperti ini Nah bentuknya ini berbeda-beda ya Sesuai dengan kebutuhan bentuk sekartajinya nanti Nah sekarang kita coba dulu susun sesuai dengan bentuknya Nah setelah dipasang nanti hasilnya akan seperti ini Jika dirasa sudah pas dengan bentuk sekartajinya Sekarang baru kita akan membentuk dan membuat pola-pola ukirannya Nah untuk membuat pola ukirannya kita menggunakan kawat tembaga kecil Kawat tembaga ini akan dipanaskan terlebih dahulu agar mempermudah untuk pembuatan ukirannya Nah setelah kawat tembaga tadi dipanaskan Sekarang kawat tembaga ini akan disatukan dengan cara dipelintir Dan setelah dipanaskan lagi hasilnya seperti ini teman-teman Nah bisa kita lihat Dan proses berikutnya adalah proses pembuatan sanglernya Proses pemasangan sangler ini merupakan Proses pemasangan tepi pada pola yang sudah dibuat tadi Nah kawat pelintir yang tadi itu digunakan untuk pembuatan tepi pada polanya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah jika sudah selesai hasilnya akan seperti ini Kita bisa lihat bagian tepi sampingnya sudah diisi kawat ya Dan hasil akhirnya seperti ini teman-teman Jika sudah selesai proses penyanglerannya Bentuknya akan seperti ini Nah kita bisa lihat Nah kita bisa lihat tepi ini atau sangler ini merupakan garis yang nantinya akan digunakan menjadi pola-pola ukirannya teman-teman Setelah proses sangler ini selesai selanjutnya kita akan membuat cangkokan permatanya Nah disini sudah ada permata-permata yang akan digunakan Nanti permata ini akan dibuatkan cangkok yang sesuai dengan bentuk permatanya Plat pembaga ini akan dibentuk dan dipotong sesuai dengan bentuk dan besarnya permata yang akan digunakan Terima kasih telah menonton Nah ini kita bisa lihat cangkokan permata yang dibuat tadi Sudah dipasang sesuai dengan kebutuhan daripada plat ini Nah yang kita lihat sekarang ini merupakan proses pembuatan bun Atau pola ukiran yang akan digunakan atau dipasang pada bentuk skartaji yang akan dipasang Nah proses ini merupakan proses yang lumayan rumit ya Karena disini kita memikirkan bentuk daripada pola ukiran yang akan dipasang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah jika proses pemasangan bunnya sudah selesai Kita bisa lihat hasilnya akan seperti ini teman-teman Nah untuk proses selanjutnya adalah proses pematrian Proses pematrian ini merupakan proses akhir dari pembuatan pola dan bentuk daripada ukiran ini Setelah dibakar, pola ini akan dimasukkan ke dalam air keras Proses ini bertujuan agar kerak-kerak ataupun kotoran-kotoran yang menempel pada pola ini terlepas ya Jadi kita bisa lihat kotoran-kotorannya itu langsung terlengkap Nah kita bisa melihat hasilnya lebih bersih ya Setelah direnam dengan air keras Setelah proses ini selesai Biasanya dilanjutkan dengan proses pemasangan permata dan subeng-subengnya Nah seperti ini permata-permatanya sudah semua dipasang ya Jadi proses selanjutnya adalah proses pemasangan subengnya Sebelum ditempelkan pada polanya Subeng ini diisikan lem terlebih dahulu Yang bertujuan agar tidak ada rongga antara subeng dan plat jika sudah terpasang Teknik pemasangannya bisa dibilang lumayan mudah Hanya saja kita harus lebih teliti saat pemasangannya Agar tidak ada rongga di antara plat dan subeng Dan pada saat pemasangan subeng ini Lem tidak boleh mengenai permata Karena permata akan terlihat kusam jika terkena lem Yuk kita ikuti terus proses pemasangan subengnya sampai selesai Terima kasih telah menonton! 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 Nah kita bisa lihat hasilnya setelah dipasang pada topeng barongnya Baiklah sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton channel Garasi Seni Jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng Agar tetap mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami Terima kasih sudah menonton